Sementara itu di fakta selanjutnya, dikarenakan malu akan melahirkan tanpa sosok suami, seorang mahasiswi bersalin sendiri di kamar mandikosnya. Kenekatan berujung dengan mengenaskan di mana bayi yang dihal lahirkannya meninggal dunia. Mengenaskan bayi laki-laki meninggal dunia usai dilahirkan. Kian menyayat hati bayi ini kehilangan nyawa usai ibunya yang masih berstatus mahasiswi, melahirkannya seorang diri di kamar mandikosnya. Berdasar pengakuannya usai bersalin, perempuan 23 tahun ini pingsan. Kemudian saat siuman, ia temukan jabang bayinya sudah tak bernyawa. Polisi masih dalami kasus ini, sembari ibu kandung bayi ini jalan di penanganan dan pemulihan medis. Sesaat kemudian, dia menghubungi kakaknya yang berada di kota malam, hingga akhirnya sekitar jam 13.00 atau lebih. kakak kandung ibu bayi dengan inisial hata didaklal. Saat kemudian, karena kondisinya seperti itu, ibu bayi tersebut diajak ke Kususmas Beji, Kecamatan Boyolamu, Kabupaten Tulung Agung, untuk dilakukan perawatan secara medis. Peristiwa terjadi di kawasan Pelosok Kandang, Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung awal pekan ini. Fakta sejauh ini, aksi nekat melahirkan sendiri dilakukan sebab pelaku takut dan malu, hamil dan melahirkan bayi tanpa suami. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!